Terima kasih telah menonton 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 Yang menonton kalian ATR bisa google teman-teman ATR nah yang ke-6 tidak menghitung menghitung money management ketika stock post seperti tadi money management itu tadi stock post bisa dalam rupiah bisa dalam persentase nah kalau saya jadi dalam rupiah kenapa? karena support kita kan bisa sifat dalam persentase harga nih ini saya kasih contoh ya saya kalau spekulasi buy spekulasi buy saya adalah stock postnya 1 juta rupiah jadi segini saya mau trading saham apapun stock postnya angkanya sama 1 juta rupiah gitu persentasenya yang beda-beda kalau saham yang tadi gorengan nih kayak yang baru IPO yang kayak di kan format ini masih real tuh bisa 10% yaudah pasang 100% 1 juta bagi 10% maka saya beli sahamnya 10 juta aja maksimum itu udah money management atau anda lihat oh saya beli BNI nih dengan 1 juta rupiah stock post saya BNI kan stock post tadi kan ATN kira-kira 2-3% oke lah pasang stock post 4% deh di BNI nah ketika dibagi 4% saya bisa beri bank BNI dengan agak 25 juta maksimum budget saya jadi kalau saya dalam rupiah saya tuh bisa mengukur nih resiko saya tuh seberapa besar kalau saya punya uang 100 juta nih saya trading dengan stock post 1 juta rupiah saya punya 100 kali kesempatan nih kalau saya 100 kali kesempatan ngugi berturut-turut barulah modal saya habis tapi itu udah sial banget tuh udah mesti mandi kembang tuh kalau jadi harusnya sih saya gak pernah denger ya kalau udah pasang stock post pakai rupiah lalu cuma 10% atau 2% dari modal portfolio dia bisa sampai bangkut jarang nah ini kuncinya nih pasang stock post dihitung juga nih money managementnya gitu ya dikandung preferensi kalau saya lebih suka dalam bentuk rupiah rupiah dibagi pasang stock post itu lah kalau saya mau payah gitu ya terus yang ketujuh teman-teman ini yang baru saya dapet tambahan kita kadang-kadang trading terangkut teknikal terangkut teknikal terus menyendiri gitu jadi trading sendiri gitu ya kurang ada komunitas sering gak memperhatikan yang namanya aksi-aksi dari emiten ada dividen ada terus gak baca prospektus siapa yang IPO ya atau masuk umah suspend kenapa contoh PTBA tuh bagi dividen kalau ada kasus korupsi combo itu ARB udah 2 hari betul-betul ke 30% loh itu minus ya kan nah dividen trap itu bahaya juga jadi kalau memang mau pasang stock post kayak apapun kalau udah ARB trap dividen trap begitu kayaknya stock post dia bisa ke kelewatan juga nah itu udah nyangkut gitu dan itu sangat disayangkan gitu ya modal kita nyangkut disana nah papan aksel juga buat saya agak concern karena pergerakannya bisa masuk ke satu perak gitu ya sahamnya turunnya ya jadi papan aksel juga teman-teman harus perhatikan apakah masuk papan pengembangan papan utama atau papan aksel yang terbaru ada peraturan baru di bursa adalah papan monitoring khusus nah itu dibagi lagi ada likuiditasnya 5 miliar atau dibawa 5 miliar nah itu kalau dibawa 5 miliar namanya masuk call action jadi kayak yang erang kayak mekanisme pre-crossing atau pre-opening gitu kita pasang harga bit over itu gak kelihatan nanti di akhir setnya sih baru diketemuin namanya bursa nah itu kalau udah masuk papan itu udah kayak apa ya kayak hoki-hokian aja gitu nah itu udah stop loss kita juga udah gak bekerja di tempat seperti itu jadi papan aksel papan monitoring khusus tapi ada masuk kategori umat suspen nah teman-teman udah mesti waspada dengan stop loss yang teman-teman set gitu nah ini mungkin tujuh kesalahan teman-teman yang biasa gak diperhatikan dan sering terjadi miss gitu ya nah mungkin ada pertanyaan nih kita coba lihat dulu banyak chat kayaknya iya nih ada yang nanya katanya PTBA tuh termasuk dividend trap gak katanya ciri-ciri dividend trap gini teman-teman contoh gini dividendnya bagi 1000 perak pahamnya turun 1000 perak juga nah itu dividend trap tuh iya pastikan jadi turunnya sebesar dividend yang dibagi gitu kayak ITMG kemarinnya bagi dividend berapa lah ya misalnya 300 ngitungnya 300 juga gitu jadi dividen trap tuh seperti itu terus karena kayak kita gak bagi kita kayak kayak gak dapet dividend gitu sebenernya karena harga pokoknya tuh sebenernya sebesar dividend terus apalagi kalau dia misalnya masih di cap sama ARB ya misalnya ARB 7% atau kemarin 15% jadi kita sebenernya udah mesti ngitung nih pas ex-dividend dikali 15% harga turunnya itu gedean mana kalau misalnya gedean masih gede dividendnya itu potensi 2 kali ARB atau lebih biasanya kalau udah sekali ARB kan biasanya lanjut tuh nah itu mesti diperhatiin ya jembatan batman iya bener mau cuan malah bocuan nih nah itu tadi ada Pak Awin juga iya PT. BA itu ada 2 pak udah dividendnya gedean 100% dari laba kena pesandung kasus korupsi lagi jadi combo tuh ARB nya udah gak hanya dividend trap juga tuh ada news trap juga iya iya kemarin news keluar ARB ada keluar news lagi yaudah emang orang distribusi kayaknya tuh orang danung terus newsnya bisa keluar pas kum ya kalau gak salah ya iya iya udah emang orang mau distribusi iya bisa aja nasib deh iya bener bener oke kita lanjut ya nah ini stop loss nih temen-temen boleh capture boleh catet nanti ada di youtube juga sama cerita nah ini kalau 3 cara pasang stop loss sih yang saya ngakukan sebenarnya ada basically 2 cuman di beberapa sekitar ada yang ketiga nih biasanya manual lah ya kan kalau kira bikin kertas saya catet di saya kalau di trading tuh ada note book kayak saya catet stop loss aja di berapa gitu misalnya pantau manual kalau punya waktu buat monitor market kalau yang gak punya waktu bisa tapi nomor kedua nih automatic order nah itu di beberapa sekuritas banyak tuh yang ada advance order smart order limitive task trigger price banyak deh nama-namanya intinya mereka jika ketemu certain trigger price mereka baru rempar nih order price kita intinya gitu jadi teman-teman yang stop lossnya misalnya sambil mapping sambil kerja atau kerja mobile itu bisa pakai yang namanya automatic order ini banyak kok sekuritas sekuritas yang udah menyediakan itu namanya advance order smart order biasa di saya nasi sekuritas bisa menjelaskan yang ketiga yang trailing stop nih ini ada yang otomatis ada yang optimal juga nah ini menaikin stop loss untuk jaga keuntungan gitu nah kalau trailing stop trailing stop gimana hadrian misalnya kita kan beli misalnya goto deh harganya kemarin per closing berapa sih contoh ya kan rencana stop loss kita kan tutupnya 110 rencana cut loss kita 10% misalnya di harga 100 nah tapi kan dia ternyata dinaik nih jadi 115 contohnya nah kalau gitu untuk menentuin trailing stopnya bagaimana ya nah ini agak kompresi aku sebenarnya bagi 3 nanti ada ini materi habis ini ya oh oke iya iya tadi ada 3 dari saya dari saya tadi ada materi sendiri oke ini ada yang nanya nih stop loss aku kan saat market buka atau pada saat tutup kalau saya pas beli langsung pasang pak habis anda beli dapat barang anda pasang berarti pas nyentuh harga pokoknya market masih buka atau closing langsung di cut gitu ya ya saya selalu pasang stop loss ya kalau kalau kena ya udah saya udah kena trading trend saya gitu udah harus dikasin tapi saya biasanya gak pernah nunda pasang stop loss pak kalau udah beli dapet saya selalu pasang gitu kalau nunda-nunda biasanya kerewatan pak biasanya kumpa di tiba-tiba kerewatan iya bisa sih sering banget kayak gitu jadi saya langsung pasang deh takutnya kerewatan pak gitu ya pasang nah ini kita menjawab pertanyaan kita tadi nih trading stop nih keberapa dan keberapa nih nah trading stop tuh sebenernya definisi kalau saya bagi dua gini sebenernya sama-sama seperti stop loss karena stop loss itu mengantisipasi ngugi besar trading stop itu menaikkan angka stop loss untuk menjaga keuntungan agak kita berharap apa berharap masih naik nih sahamnya nih jadi kita bisa dapet namanya untung besar nah itu dua perbedaan utama nih nah yang satu kalau saya ngomong seberapa besar siap pertarungan uang makan siang uang makan siang tuh kayak ya siap ugi gitu uang ugi kita nah seberapa besar siap kita mempertarungkan uang ini sekitar yang tadi saya 1 juta rupiah nih siap ugi nah sebesar sebesar itu 1 juta rupiah untuk mendapatkan untung nah kalau yang trading stop ya udah untung nih jadi trading stop beda ya bukan baru pasang eh baru beli dapat trading stop tuh enggak jangan kejadian tapi kalau Anda udah untung baru Anda masuk ke fasa trading stop nih nah ada untungnya ini seberapa besar keuntungan ini yang Anda mau pertaruhkan untuk berharap dia masih bisa naik lagi untuk mendapatkan untung yang lebih besar jadi bedanya gitu ya kalau stop loss masih masih pertaruhkan modal kalau trading stop udah mempertaruhkan namanya sih untung nah itu dua konsep utama dasarnya gitu teman-teman jadi kalau teman-teman baru beli saham pakai trading stop saya bilang kurang tepat tapi kalau Anda udah untung pakai trading stop itu baru lebih tepat buat saya karena itu udah bisa naik-naik lagi kan jaga keuntungan nah kenapa karena yang tadi kita bahas di awal dalam dunia trading sebenarnya ada lima seni kemungkinan ini kalau orang baru trading ya jaman dua jaman untung apa rugi enggak teman-teman kalau dalam Anda udah trading day by day Anda tahu nih ada lima kemungkinan nih ketika Anda pasang stop loss Anda sebenarnya menghindari namanya rugi besar nah ketika Anda trading stop Anda udah misalnya nanti udah untung lima persen nah ini stop lossnya ke titik BEP maka kemungkinan Anda tinggal tiga impas untung kecil apa untung besar nah ini yang kita mesti lakukan nih nah kalau kita udah naikin stop loss stop loss namanya trading stop Anda tinggal menikmati apa yang disebut untung besar baru kan ini teman-teman jackpot nih dapat covid 50% 30% nah itu baru teman-teman udah pasti cuan deh cuan ini gak untung kecap untung gede gitu ya nah ini baru investor atau trader dapat namanya jackpot gitu ya baru portfolio-nya growth gitu nah ini yang teman-teman mesti pahami ya di lima seni kemungkinan yang stop saya bagi tiga nah ini tadi seperti tadi cross case goto ya ini saya kasih simulasi ke teman-teman misalnya ada ya candle merah hijau tiap hari hari kelima misalnya seperti ini dia kalau kita ngomongin resisten dia break out so kita buy ini ilustrasi ini stop ya set buy harga seribu stop loss pasanglah di support uang dari 900 jika tadi ya jangan pasang terlalu angka buruk oke saya pakai dari support saya taruh 895 atau 890 itu boleh 2-3 tik lah di bawah itu ya nah ketika harga seribu topos 906 masih pakai harga modal si pasang stop loss eh naik ke 6 naik naik ke 7 naik gitu ya nah disini teman-teman misalnya udah mulai tergoda nih jual gak ya jual gak ya tapi profit udah lebih dari 5% kalau saya masih ada potensi breakout gini saya gak jual teman-teman saya hold saya hold tapi proposesnya saya naikin ke ini pakai teknik 1 ya ke candle low hari itu ini udah pas ngangin sesi 1 udah jalan nih atau ngauin kemarin atau ngau hari itu bohongnya tekan-teman lihat sikron kalau makan lagi hijau pakai aja ngau hari itu kalau dia berbaik merah udah pepe gitu ya tapi kalau dia masih kuat anda pakai yang berbaik itu misalnya ngau ke candle hari itu 1050 nih ya kan jadi anda pindahkan stock loss ke 1050 karena stock loss anda harga beli di 1000 maka stock loss ini disebut namanya trading stock trading itu ada yang menaikkan stock loss gitu ya nah kalau anda udah seperti ini profit anda udah 5% di tangan nih modal 1000 stock loss 1050 ini udah tinggal 2 kemungkinan untung dikit apa untung besar nah ini udah enak ternyata hari ke-8 masih naik walaupun candle merah kita quick aja kita tapi kita making stop loss nih ngau-nya hari candle 8 nih ya kan oke hari ke-9 kata making a new ngau-ngau yaudah tp kenangan 8% keuntungan kita kan modal 1000 jual 1000 8 konggu jadi teknik 1 adalah menggunakan ngau-ngau hari itu atau ngau-ngau kemarin ganus ikon anda naikin stock loss-nya secara bertahap begitu dia bikin new ngau-ngau tp bisa seperti itu ya tp-nya di hari ke-9 dapat keuntung sekitar 8% nah ini udah nyaman modelnya swing tank stop ya gitu ya yang versi 2 yang teman-teman lucen mati kayak tadi nih misalnya jadi nih baik sama ya di 1000 ya ilustrasinya ya stock loss di 900 hari ke-6 hari ke-7 nah kayak tadi nih mau naikin stock loss dong 5% seperti versi 1 kan bedanya apa nah dia habis itu konsolidasi habis konsolidasi biasanya kita gak pake low yang hari kemarin atau low yang hari itu anda tungguin namanya garis trendline pakai aja moving average misalnya nanti misalnya kalau udah uptrend gitu kan moving average-nya kan namanya rating kan jadi kan dia nyusul tuh nah ada juga yang tank stop versi 2 menggunakan garis trendline terdekat nih MA10 sebagai patokan trading stock nih ketika dia turun kebawah MA10 baru dia take profit sebagai trading stock itu bisa juga jadi versi 2 pake namanya garis trendline gitu ya itu bisa juga temen-temen nah yang ketiga nih yang temen-temen biasanya ini ya apa yang namanya yang suka salam yang fertile nih nah itu sering kejadian seperti ini temen-temen di versi 3 nih kayak tadi ya 12345 udah bayar di harga 1000 eh temen-temennya arak gitu set auto reject atas nah ini bisa bingung nih di remah nih waduh arah nih jual lah ya aku udah besok orang pada tax profit atau gimana kan saya sering begitu ya nah kalau udah begini jujur menurut saya kalau next 10% lebih ya di hari yang sama ya itu udah signifikan banget eh anda pake indikator udah kurang tepat kalau buat saya kalau ini udah pake namanya ilmu dagang ya kan saya nih udah up 10% nih nah kalau ilmu dagang saya gini nih jika menggunakan lol hari itu 10% kayaknya kok gak ikhlas gitu ya masa gue udah profit 10% irang gitu kan gitu ya terlalu besar untuk kita pertaruhkan biasanya begitu di trader yang baru nih nah kalau kita pake yang lo hari itu juga gak pas pake moving average ngeging nah kalau versi 3 ada berapa teknik yang pertama temen-temen pake namanya viewet atau harga tengah hari itu masih juga berasa kurang apa masih terlalu besar udah dipertaruhkan pake yang time frame lebih kecil pake versi 1 atau versi 2 tadi pake ngow 15 menit nih bikin new ngow dua kali cut gitu ya atau anda pake juga moving average di time frame hourly atau time frame 15 menit bisa juga atau yaudah yang ketiga ini ada trader yang udah senior ajarin saya udah kayak gini mah gak usah pake cap katanya ngupain teknikal katanya makanya profit anda udah bisa take profit take profit take profitnya setengah 50% dulu sisanya anda tinggal liat nih pake rupiah aja ngasih udah untung 20 juta oke saya bisa fight 5 juta deh minimal berapa kurang 15 juta oke kalau tunggu 14 profit 15 juta saya ambil bisa juga kayak gitu udah ilmu dagang aja temen-temen profit apa 20 juta udah 5 juta kita fight kalau sisanya 15 juta kita ambil masuk kantong dulu temen-temen kita gak usah pake cap lagi gitu perkaraan yang katongan naik udah bersyukur aja udah bagus profit hari ini gitu loh temen-temen kalau saya pikirannya simple aja aku juga pakai teknik 123 tapi at the end kalau udah profitnya kegedean di hari yang sama ya ini di hari dapet jackpot gitu ya terus anda takut ilang ya bisa profit sebagian atau anda udah ada uang untungnya berapa mau fight keuntungan berapa kita di definisi training stop berapa keuntungan yang anda mau pertahukan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar gitu nah kalau dari diri anda tidak siap mempertahukan keuntungan anda yaudah ambil dan bersyukur jangan udah gini ya udah mau ambil keuntungannya tetap masih berharap mau naik juga ya itu kan gak pas ya masih pilih gitu temen-temen dan intinya bersyukur kalau udah profit itu semua gak ada yang salah untung juga profit nah itu yang tiga versi trading stop nah mungkin kalau disini ada yang mau ditanya temen-temen nah ini yang baru join ya lanjut ya temen-temen nah jadi itu tadi tentang stop cost dan trading stop versi saya kalau saya tiap hari trading trading plannya ada stop cost langsung pasang kalau trading stop juga bisa 5-7% baru saya naikin bertahap kuncinya trading stop itu adalah ilmu ikhlas sih sebenernya temen-temen kalau udah untung kalau untungnya signifikan di hal yang sama anda mau profit intinya mesti bersyukur dan ikhlas saya bisa udah pake ilmu dagang sih udah pake ilmu cat kalau udah signifikan seperti itu dapet arah-arah gitu ya udah lah ilmu dagang aja gitu karena kalau ilmu cat pasti ketinggalan deh dia ngeging soalnya kalau dapet signifikan check pot begitu nah ini mungkin materi berikutnya adalah agenda ketiga exit saham nyangkut nah ini mungkin kita lebih diskusi juga ke temen-temen soalnya saham nyangkut ini banyak kejadian di investor-inventor pandemi saya nanti baca berita transaksi nilai harian busa itu turun jauh pas kera pandemi jadi endemi ini makin turun jauh saya gak tau apa investor retailnya nyangkut entah nyangkut di kripto apa nyangkut di saham saya gak tau nih kadang-kadang lagi hype-nya bersamaan gitu ya nah di saham nyangkut ini saya punya dua strategi kalau saya pribadi saya juga pernah nyangkut temen-temen saya pernah dulu nyangkut di HMSP average 1500 kayaknya harian 1000 kan turunnya udah hampir 40% ya secara portfolio floating loss gitu ya nah strategi saya gimana walaupun dapet dividen gede ya tapi kan pokoknya nyangkut di portfolio liatnya merah kan gak apa gak enak ya dilihat gitu ya nah pertama begini strateginya saya masih punya modal ini intinya saya mesti punya modal dulu nah saya punya modal lain saya tradingkan nih saya nyangkut di floating saham A ini floating loss 5 juta ya gitu ya nah saya trading saham baru nih saham B saya buy and sell dengan pemberajaran tadi saya dapet profit nih 1 juta rupiah nih nah saya square namanya saya cut loss di saham A itu sebesar 1 juta rupiah jadi saya cut loss bertahap gitu pas saya own strength dan yang dikit saya jual deh dengan profit 1 juta rupiah memang saya gak dapet profitnya tapi modal saya kembali nah cara saya keluar dari saham nyangkut prinsip saya adalah ini aset tidak berkurang modalnya kembali jadi liquid dulu nih jadi kalau saya buat saham nyangkut strategi pertama saya tarik modal saya dulu nih saham nyangkut nih dengan cara square yang profit kalau ada ini saham B rugi juga ya kan ada stop loss sesuai trading plan jangan nyangkut 2 kali jadi kan namanya anda sarahnya berturut-turut nah yang B ini kan udah pake trading plan yang matang kalau ada profit anda cut loss di saham A secara bertahap sampai lama-lama virusnya irang misalnya saya jadi saya beresin bertahap saya pernah beresin saham nyangkut saya 6 bulan teman-teman nyangkut berapa itu ya AMSP tetap ada profit saya express masih profit juga akhirnya tapi saham nyangkutnya udah irang model lebarik itu eh sisaan nyangkut nyangkut disini bisa aja WSKT berat suspen dulu teman saya juga nyangkut di waskita itu suspen kalau suspen udah gak ada obat udah ikhlasin aja deh siapa tau balik kalau nyangkutnya kena suspen udah gak ada obat jangan liru jangan liru